Kewari kasus trafficking atau perdagangan anak turtawa noja di Jawa Barat masih kerandapan. Tapi jumlahnya hentik jinek. Kukitu na ketua tim penggerak PKK Jawa Barat ngaku kurang na koordinasi antara tim Anu Ichikibung ngungkulan pas soalan trafficking. Antuk na prak-prakan ngungkulan na kasus trafficking teh hentik maksimal. Dumasar karena catatan P2TP2A Jawa Barat jumlah kasus trafficking atau perdagangan anak jeng wanoja di Jawa Barat memiti ngurangan batan tahun 2017 anunitih 57 kasus, Kewari jadi 20 tilu kasus dina tahun 2018. Tapi etadata teh beda jeng catatan dina hambalan kota turkabupaten, katu telembaga perlindungan anak. Ketua tim penggerak PKK Jawa Barat Atalia Kamil Ngebrehken, etahal teh karandapan balukar kurang na koordinasi antar tim Anu Ilubiyung ngungkulan kasus trafficking. Nyetahal pisan Anu Nga Balukarken prak-prakan ngungkulan kasus trafficking hentik maksimal. Kemudian kita bisa bersama-sama, ini tidak sendiri-sendiri. Selama ini, ini tidak terkolaborasikan dengan baik. Sehingga ketika terjadi kasus, mereka bingung, mereka harus melapor kepada siapa, harus kemana dan lain sejadik. Ya mudah-mudahan nanti kita akan buat secara lebih terstruktur dan tersistem lagi dengan baik. Ya mudah-mudahan ini bisa terus-menerus menekan angka-angka yang akan muncul. Berarti selama ini masih kurang ya koordinasi dari Kabupaten Kota? Iya betul, itu yang saya patah seperti itu. Jadi Kabupaten Kota tidak melaporkan ketika ada kasus? Ini semua bergerak, semua secara maksimal mengupayakan terkait dengan penanganan kasus-kasus, tapi tidak berkoordinasi dengan baik. Ceketua Lembaga Perlindungan Anak Prof. Kusnadi, Dumasar, Kanadak Anudi Cangkingna, Barudak Anupang Reana Kabaud Kasus Trafficking umurnya 17-17 tahun, Anudi Garawai di Pantipijat, Jeng Tempat Karoke. Minang kata reka pikir ngukulan etapa soalan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Nembraken, pihaknya bakal nge rehabilitasi Barudak Anupang Kabaud Kasus Trafficking, ngaliwatan lampah konseling. Pihak nge bakal nyindekin etapa Barudak mampu ngahontal cita-citana. Arita reka keringlah datapa soalan, pihaknya bakal medalkin program Desa Kuat Ekonomi Kuat. Jadi, itu dulu diharapkan dengan Desa Kuat Ekonomi Kuat, tidak ada ibu-ibu yang terpaksa menjadi TKW. Tidak ada lagi anak-anaknya yang terpaksa karena tidak ada informasi, tidak ada kegiatan di minimi-mini di bawah begitu. Jadi, itu programnya kalau ditanya programnya secara ekonomi. Yang kedua, selain ekonomi, keluarganya harus harmonis. Ibu-ibunya harus bisa mematahkan, anaknya juga tahan pada orang tuanya, kan. Maka, program sekolah bercita sudah kita mulai. Sekolah perempuan untuk capai impian dan citasi. Sajoronink itu, Patalijeng Kasus Prostitusi Online, Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Miharet, etasakumna kasus teh bisa jadi bahan pihentengen, gerok nemu warganu kairutku etalampah, sangkan mampu ngadali kendiri, serta ngerasa kapok.